Peristiwa kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Gang Sempit, Jalan Sulaiman, Palmera, Jakarta Barat. Kobaran api yang besar membakar sebuah rumah warga dan rumah yang dijadikan kos-kosan. Sejumlah petugas pemadam kebakaran dan warga berjibaku memadamkan kobaran api. Hembusan angin kencang membuat api dengan cepat membakar habis dua bangunan tersebut. Kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik ini mengakibatkan dua rumah warga dan delapan kamar kos ludes terbakar api. Rumah tinggal, ada kos-kosan, dua bangunan tadi saya buka. Tidak bangunan, tapi ada sekitar berapa kamar? Tadi, sekitar satu. Sekitar delapan kamar. Alhamdulillah, tidak ada. Sebanyak 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dan Jakarta Pusat di gerakan pelokasi. Akibat peristiwa kebakaran kerugian materi di Taksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Mipta Hulgani, Ayus, Laporta. Inilah suasana kepanikan warga saat api dan asap mengumpul hebat dari rumah kontrakan di Jalan Mangga, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Mengetahui hal tersebut, pihak depot pengisian BBM Pertamina langsung turun ke lokasi kejadian bersama warga berusaha padamkan api. Hal ini dilakukan karena lokasi kebakaran berdekatan dengan objek fitol tersebut. Diketahui api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang ditinggal penghuninya bekerja. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Akibat peristiwa ini kerugian di Taksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran tersebut masih ditangani pihak kepolisian. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, Ayus, Melaporkan. Kini kasus kebakaran tersebut.